Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa berjumpa kembali dengan saya Joko Subrianto disini kita akan bersama-sama belajar membuat jaringan lokal sederhana untuk membangun jaringan lokal ini kita akan menggunakan simulasi perangkat lunak yang sudah kemarin kita install dan Anda sudah membuat laporan yaitu menggunakan aplikasi simulasi paket tracer versi 7.2.1 dari Cisco langsung kita mulai jadi silakan Anda masuk ke learning.mou.ac.id kemudian masuk ke mata kuliah praktek jaringan lokal jadi yang praktek yang selanjutnya yaitu praktek membangun jaringan lokal silakan dibuka nanti ada ketentuannya jaringan lokal yang harus Anda bangun di aplikasi simulasi menggunakan Cisco adalah seperti ini jadi ada satu router menggunakan dua suite hub satu server di ACP dan http kemudian ada 123 456 6 komputer client 2 access wifi laptop dan tablet kemudian ada satu access point kemudian ada satu router ya ada ketentuan yang harus Anda penuhi yang pertama adalah pemberian nama jadi pemberian namanya nanti contohnya ini ya PC strip nama strip 1 berarti nama ini adalah nama Anda nama panggilan jadi misalkan nama panggilan Anda adalah Ani Widya Studi Hardi Lingrak berarti nanti kalau nama panggilannya Ani berarti PC strip Ani underscore 1 boleh underscore boleh boleh strip ya bebas yang penting ada spasinya demikian untuk semuanya ya router line nama berarti nama Anda dan seterusnya oke mari kita bangun jaringan lokal ini menggunakan aplikasi simulasi oke silahkan Anda membuka apa Cisco paket tracer yang sudah kemarin di install silahkan di klik dua kali nanti Anda akan disuguhkan tampilan seperti ini ya yang pertama kali kita akan membangun menyiapkan bahannya jadi satu lan satu router dengan tipe 1847 oke router router 1841 eh 18 berapa tadi 18 1847 oke kita cari 14 41 maaf ini ini karena tertutup garis ini bukan 7 tapi 1 kemudian siapkan dua switch hub ya dengan tipe 2950 strip 24 2950 switch hub berarti disini kemudian pilih 2950 strip 24 ini artinya bahwa switch hub ini memiliki port sebanyak 24 port 24 rg45 ini dua kemudian selanjutnya adalah ini supaya lebih nyaman ini saya akan download dulu ya kita akan membuka sehingga lebih enak nanti saat praktek oke saya butuh PC client ada 1 2 3 4 5 6 saya siapkan dulu PC client sejumlah 6 unit nah ini ya PC 1 2 3 1 caranya hanya di klik kiri jangan di lepas semuanya di drag kemudian di drop jadi hanya drop and drop saja oke kalau sudah kita siapkan selanjutnya adalah wireless home router dengan tipe wrt 300n oke kita akan cari wireless routernya berada di ini ya wireless device di bagian network device kemudian di bagian wireless device kemudian pilih wr 300n kita akan siapkan selanjutnya adalah 1 laptop dan 1 tablet pc kita cari di bagian end device kemudian pilih laptop kemudian saya pilih wireless tablet oke setelah itu kita akan beri nama dulu ya dengan ketentuan seperti ini yang sudah saya sampaikan router lan strip nama anda oke router kenapa ini diberikan lan karena ini jaringan lokal nama anda nanti nama depan anda disini karena nama saya adalah joko jadi saya beri nama joko kemudian yang selanjutnya adalah memberikan nama suite jadi nama suite ini hanya diganti suite nama kemudian angka ini suite ke satu kemudian ini suite nama dua kemudian untuk pemberian nama pc pemberian nama pc yaitu dengan ketentuan pc strip nama nomor pc oke disini saya pemberian nama pc strip strip satu demikian seterusnya strip dua kemudian selanjutnya adalah pc ketiga kemudian pc keempat kemudian pc ke lima ya jadi cara memberi namanya itu cukup di klik ini yang pc lima ini di klik sekali saja kemudian di strip kemudian beri nama oke selanjutnya saya akan memberi nama wireless dan laptop ya disini wireless home router nama laptop nama satu oke jadi ini caranya hanya di klik yang tulisan wireless routernya ini di klik kemudian di hapus di beri nama juga sama penamaannya seperti pc ya pakai strip oke juga sama tablet pc oke setelah ini diberi nama kita akan melakukan koneksi menggunakan kabel jadi disini pengabelannya adalah seperti ini ya oke ini ini adalah switch router kemudian ini pc saya tata dulu supaya nanti nyaman dalam konfigurasi kemudian disini masih kurang satu yaitu adalah server ya server kita ambil servernya yang ini oke disini kita beli nama server 1 itu betul tidak server nama DHCP dan ini DHCP adalah servicenya nanti kemudian HTTP oke jadi server ini digunakan untuk membuat service DHCP dan HTTP oke ini kita geser dulu kita akan membangun jaringan ini dulu yang pertama kali kita akan menghubungkan jaringannya menggunakan connection ini dan ini crossover crossover itu adalah silang kemudian ini kabel fiber kabel telepon kemudian kabel koaxial kemudian ada serial DCE ini juga sama serial DCE kemudian ada octal IOT custom kabel kemudian ada kabel USB oke karena disini menggunakan oke ini saya buka dulu komputernya kita buka dulu komputernya jadi disini setiap device atau setiap perangkat itu ada gambar fisiknya ya anda bisa membuka klik dua kali mungkin bisa diperbesar ini adalah komputer fisiknya seperti ini jadi disini ada tombol powernya kemudian disini ada LAN secara fisik ada USB kemudian ada headset kemudian ada microphone ya anda bisa mematikan komputer dengan cara mengklik seperti ini ya mematikan perangkat kalau ini tidak menyala berarti ini mati kemudian untuk menyalakannya tinggal klik kiri ya oke ini untuk komputer untuk suite nah suite nya adalah tampilannya seperti ini saya klik zoom jadi ini spesifikasinya adalah 10 mbps 100 mbps dan 1000 mbps 11 giga base t ya ini menggunakan konektor rc45 dengan jumlah port 24 port ya kemudian untuk router nah routernya adalah tampilannya seperti ini ya ini saya berbesar router sisco ya disini ada ini juga ada tambol powernya ya jadi anda bisa meng-on off ini bedanya kalau router itu memang nyalanya agak lama saya akan coba mematikan dulu kemudian saya akan menghidupkan nah kemudian silahkan anda klik bagian config nah disini anda disuruh menunggu proses loadingnya jadi walaupun ini sebuah emulator ini memang seperti kenyataan kemudian klik ok berarti ini sudah routernya sudah menyala selanjutnya adalah wireless zoom saya klik dua kali tampilannya seperti ini wireless zoom saya perbesar ini ya wireless zoomnya disini ada satu internet kemudian ada 4 port hub jadi ini router wifi router ya ya terima 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 kasih.